Hai misalnya makanan keasinan apa kenapa ada yang lapor ada yang lapor ada yang beli enggak suka labor itu tugasnya Sabol PP nya itu dari Pemkotnya datang tutup tempatnya masuk karena dendaya ditutup itu disini tokoh-tokoh yang kalau ada pemeriksaan dari Sabol PP itu misalnya lemari apa-apanya banyak debunya bisa dibawa ke kulkas kotor banget jadi gitu kena denda berapa enggak tahu pernah sih ada dengar-dengar kalau masalah kotor-kotor enggak tahu juga sih kurang-kurang tepat info-nya cuman berapa sejuala Ibu petikalau enggak tahu juga sih atau sih saya pernah dengar soalnya ada temen saya yang jaga toko kan ditutup sih nah terus kalau makanan-makanannya yang lagi toko Indonesia tuh yang jualan hai 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 selamat menikmati selamat sore ya selamat sore jumpa lagi bersama kita di channel Duda Muka mas bro, gak bro ini habis nurunin majikan takziah saudaranya udah 2 hari dan disuruhkan 3 hari nanti jam sebelum bisa setengah 9, jam 8 saya jemput insyaallah situasi sore ya mas bro situasi sore di bawah orang mainak aja ya lawan arah kadangkan bahaya ya mobil makanya banyak terjadi kecelakaan disini disini dulu rawan bahaya banyak orang yang langsung kalau gak mau putar arah jauh langsung ambil kiri melawan arah kalau orasi bilangnya aks dulu ini putaran ini belum ada sih dulu masih terus ke depan sekarang udah di jebol jadi ada putaran disini agak deket sih jadi orang gak mau ini ya temen saya pernah kejadian orang mana seorang celacat ya Kang Salim tuh ya disitu ya sama mobil losbak ornet garang sini hancur mobilnya inovat atau habis berapa berapa puluh ribu habisnya habis mobilnya depannya hancur semua jadi kan padahal kalau putar lawan arahnya itu jauh bukanya deket jauh dari tadi tuh sampai kesini nih ini sampai dari sini kan jauh depan ini kan lawan arah mereka tuh gak takut kencangan-kengan gampang gampang ya gitulah mas bro kalau disini harus bener-bener waspada terus repotnya kalau ada apa-apa itu kita harus nunggu petugas karena mati ada khusus petugas yang menangani kecelakaan ya disini ya bukan polisi sih dulu mas polisi sekarang udah diserahin sama serikah kalau di kita ya perusahaan lah khusus datang pakai mobil apa korola kalau yang motor pakai sih ada motor kayak Harley itu kecil itu datang kadang-kadang nunggu mereka juga kan ada tugas yang lain ada celakaan sebelah sini-sini kan gitu dibagi-bagi tapi sekarang banyak sih masya Allah jadi cepat reaksinya tuh 24 jam siap manapun karena mereka yang ini kan kan mobil sini kan kebanyakan asuransi kan jadi kalau ada apa-apa ya nggak mau pusing lah ini yang bayar asuransi mereka udah bayar gitu tapi nggak mau ribet sih kadang majikan saya juga mobilnya ya pernah sih saya pernah sekali tuh di Srempeda sama Tronton juga padahal asuransinya ada cuma ribet kelamaan ngurusnya penggel sendiri 400 real kalau orang sini memang nggak ngurus mobil mau penyak mau apa nggak urus sih yang penting jalan gitu mesin lancar jalan udah nggak mau ribet orang sini sepi banget ya mas bro ya walaupun banyak kendaraan tapi sepi suasananya kalau di Indonesia kan jam-jam segini rame orang pada jualan tuh buat apa lauk-lauk apa es buah pegorengan matabak ya disini soalnya ada sih cuma di dalam kiosk di luar mas bro di luar nggak boleh dilarang dilarang ada pun ada misalnya ada juga sekarang pakenya pakai mobil mobil kecil mobil apa sih box pakai kereta ya pakai tarikan tuh ada pakai kerobak nggak boleh apalagi sekarang pelatunya tambah kertap disini alhamdulillah kalau di Indonesia ya mas bro mbak bro yang orang jual dagang kalau asal niat bisa masak apa bisa disini repot harus uji coba dulu di tes masakannya orang yang udah resmi aja mas bro udah resmi rumah makan apa-apalah misalnya makanan keasinan ada yang lapor ada yang lapor ada yang beli nggak suka lapor itu tugasnya sapor pp-nya itu dari pemkotnya datang tutup tempatnya mas bro karena dendaya ditutup itu disini toko-toko yang kalau ada pemeriksaan dari sapol pp itu misalnya lemari apa-apanya banyak debunya misalnya dibawa ke kulkas kotor banget ya kayak gitu karena denda berapa nggak tahu pernah sih ada dengar-dengar kalau masalah kotor-kotor nggak tahu juga kurang-kurang tepat imponya cuman berapa sejual ipo petikan nggak tahu juga sih nggak tahu sih saya pernah dengar soalnya ada teman saya yang jaga toko kan ditutup terus kalau makanan-makanan yang lagi toko Indonesia yang jualan sarapan pagi dibungkus banyak yang ketanggap ya boleh makanya sekarang kalau toko Indonesia teman-teman nggak boleh banyak makan di situ bawa pulang aja repot nanti kalau kena itu soalnya ini mau nyabrang susah soalnya dari sana mobil kenceng semua kalau nggak ini bukan bencrodot harus ini ikut kalau nggak ikut ya udah repot ikut-ikutan ajalah bukan nggak masih jalan iya kalau toko-toko Indonesia banyak yang digrebek juga kena makanan soalnya habis makan kan sampahnya banyak makanya pada tahu sekarang nggak taruh di kardus kalau mau ambil langsung makan mau makan di sini makan di mobil banyak dikena Alhamdulillah di Indonesia asal kita mau punya kreasi pintar masak bismillah dagang enak nggak perlu ini izin itu kecuali mungkin ya restoran gede mungkin harus ada izin besar apa ya kalau yang sederhana kan nggak usah kan mungkin dari yang sederhana kayak yang kaki lima kayak gitu ya kayaknya nggak ada pesan lihat aja langsung harus bener-bener bener-bener kalau nggak udah repot habis nanti penjara iya ada dendak itu yang jual-jualan cafe cafeteria itu ada kan sebelah kanan itu itu juga kan ya resmi punya orang sini itu kan pakai tenda tenda pakai mobil dibikin tenda kayak gitu itu ibarat kaki lima lah itu ya resmi lah kayak gitu ada suratnya kalau bilangnya ruksa sim lah surat izin makanya disini kalau orang yang pendatang ya yang kerja-kerja luar udah ampun-ampunan sekarang kupir taksi aja kemarin saya nanya saya ngobrol ya 11.000 12.000 itu per tahunnya mas itu belum dia ngetrak rumah apa segala udah sekarang dulu gak segitu ini 4.000 apa berapa sekarang dua kali lipat tiga kali lipat lah makanya kita yang orang Indonesia apa itu bersyukur itu udah kalau Indonesia yang penting makanannya bersih ya aman dari segala ini jalan aja bisa tercuali kalau buka loket apa-apa tempat yang gede mungkin harus resmi izin apa segala ya bikin ini kalau yang standar kelima asal bisa masak asal bisa ini dagang aja langsung enaknya gitu di negeri itu berbeda makanya Indonesia sekarang pelan-pelan berubah alhamdulillah ada perbaikan jalan perbaikan ini itu alhamdulillah pelan-pelan banyak perbedaan saya pulang kemarin berarti 4 tahun lagi 4 tahun ya 2014 saya kan kesini 2009 2014 pulang terus 4 tahun kan pokoknya 2009 akhir saya kesini 2010 2015 saya pulang terus saya kesini berangkat lagi 2018 kemarin saya pulang lagi Masya Allah banyak banyak perubahannya mas bro 2014 kita pulang masih takut-takutan kucing-kucingan sama petugas juga ya yang di bandara Masya Allah sekarang langsung pulang langsung naik bis damri bayar Rp40.000 terminal naik bis lagi si nerjaya Rp100.000 sampai depan rumah dulu masih ada pas puas harus jemput ini itu Alhamdulillah sekarang ya jadi enak simple lah jadi enggak ada rasa takut apa dah dulu kan kita sempat takut harus ada ini paspornya harus ada lapor terakhir pulang ini lah banyak informasi bersembang sekarang enggak kita nanya petugas bandara Pak mana bis damri yang kesini itu depan enak 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 ya gitulah mas bro kita patut bersyukur jadi warga Indonesia bermacam-macam berupa-rupa tapi tetap sama satu suku bangsa Indonesia mas bro oke mas bro video singkat dari kita habis termajikan tadi bukan bermanfaat mas bro informasi sekedar berbagi sore hari di kawasan Mekar Bukaroma mas bro kalau di rumah juga sepi sepi banget disini oke mas bro jangan lupa ya subscribe jangan langsung subscribe aja banyak yang kena itu apa spam lah di video saya itu saya kemarin gak perlu spam berapa itu yang masuk soalnya gitu nonton baru semenit langsung klik minta balik gak bisa mas bro kalau kita sih gak masalah yang bikin aturan yang masalah gitu ini 2 menit ditonton selanjutnya terserah gitu yukur syukur sampai selesai gitu mas bro kalau kuatannya sedikit lihat video yang sedikit yang 3 menit 2 menit kan ada juga gitu mas bro sampai habis baru subscribe komen like gitu mas bro oke biar aman kita mas bro mbak bro oke mas bro mbak bro cukup sekian ya mohon maaf salah-salah kata mohon maaf kalau ada kekurangan mas bro mbak bro serik terlambat kita juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini coba lawan arah lagi coba ini padahal panjang ini sananya bawa anak bawa istri gak takut astagfirullah lalui lalui seberapa ini udah ada keterumah ini ini terima